Besok kamu masuk tidak di Undinoyo tapi di Garum Yang sunyi jauh dari kota besar Dan Romovandril lah Yang membuat isolasi itu diatasi dengan memasang kabel telpon Dari Blitar ke Garum 8 km masang tiang dan kabel telpon Dari 51 atau 50 di Dinoyo itu Saya mengalami masuk pertama kali lulus SD SD saya itu di belakang Dinoyo 42 Sehingga saya itu pindah dari SD Gabriel belakang Semenari masuk Semenari tahun 57 Dulu kalau ditanya motivasi masuk Semenari Kalau ingin jadi Romo ya Ya iya tapi tidak seperti sekarang ya Saya itu masuk Semenari kepengen main sepak bola setiap hari Dan itu motivasi yang kuat Dan kalau kerasan di Semenari ya itulah ada panggilan Kalau tidak kerasan ya tidak ada panggilan Senang bal-balan dan ingin main pula sepiap hari Setahun di mana di Dinoyo itu Kemudian pada akhir tahun Romovandril mengatakan Besok kamu masuk tidak di Dinoyo tapi di Garum Jadi kita termasuk angkatan pertama masuk Garum tahun 58 Satu-satunya Semenari yang punya jenset 20 ribu watt itu Gung-gung-gung nyelengernya saja dua orang Sehingga ketika kiri kanan gelap belita dengan Ublek minyak lampu minyak cilik-cilik rumahnya orang Semenari itu seperti gunung tabur Menyala di tengah hutan Dan Romovandril lah memasang kabel telepon Dari Blitar ke Garum 8 km masang tiang dan kabel telepon Supaya tidak terisolasi Dengan Romovar tadi saya memulai majalah Semenari Garum itu Sebagai aktivitas membikin majalah Tifa Fox namanya Entah sekarang masih hidup atau tidak itu ya Tifa Fox itu kita mulai tahun 59 dengan Romovar tadi ya Bersama-sama Kami ini berada dalam generasi peralihan ya Dari era Belanda ke era Indonesia Guru-gurunya bahasanya masih serba Belanda Dan pelan-pelan peralihan ke Indonesia itu terasa waktu di Semenari Garum Saya ingat buku-buku Belanda itu dibakar Karena diminta oleh pemerintah Termasuk perpustakaan Semenari yang Belanda itu oleh Romovadam dibakar Dan kita melihat buku sendiri Zaman waktu itu Zaman Indonesia Kelaparan Gulek pangan Angel Makanan sulit Jadi Semenari itu Tidak lalu Makanan berlimpah Dek bien itu Untuk tape Termasuk hebat Tape Tape goreng Hebat sudah Dan makanannya itu makanan sangat sederhana Tentu saja Sikap Disiplin dari Romo-Romo itu Mengesan pada saya ya Karena Siklus Irama hidup Semenari itu sungguh-sungguh ketat Kapan tidur Kapan studi Kapan bangun Kapan makan Kalau ada di Semenari itu Jam setengah satu Belum ada makanan Perut sudah lapar Karena sudah disetel oleh Semenari Oleh Semenari Garum Aduh Setengah tujuh malam ya harusnya makan malam Kalau belum ya Peteng itu Perut itu ya Tidak karuan Karena sudah disetel oleh Disiplin Nah waktu di Semenari Garum itu Saya merasakan bagaimana Kurikulumnya SMB-SMA itu Tidak mengikuti Pemerintah Jadi lebih Memusatkan apa yang penting-penting Untuk jadi Imam Itu bahasa Budaya Dan apalagi gitu ya Yang penting-penting saja Semenari Bergantung pada Masyarakat Dimana dia berada Kalau keadaan pendidikan Mengalami krisis Yang berat Seperti Dewasa ini Itu sangat Mempengaruhi Semenari Dan Tentu saja Para formator Selalu Mencari Motivasinya Apa Jangan sampai Masuk Semenari Hanya Mendapat pendidikan Yang murah Setelah lulus Semenari Lalu tidak terus Ya itu yang Selalu terjadi Karena itu Bagaimana Dambaan saya Terhadap Semenari Ya Pertahankan terus Cita-cita Yang dulu Selalu dipegang Kita itu Lebih Mengutamakan Mereka Yang akan Menjadi Imam Pokoknya Empat tahun Atau lima tahun Di Semenari Menengah Itu Dikei Bekal Untuk masuk Semenari Tinggi Dan Nomor Dan nomor Satu Keinginan Untuk menjadi Imam Yang Baik Itu Sekarang Memang Tantangan Yang Luar Biasa Menjadi Imam Yang Baik Di Tengah Tengah Rumput Alang Alang Biasanya Orang Ingin Langsung Mencabuti Alang Alang Tapi Sudah Biarkan Alang Alang Biar Tumbuh Bersama Gandum Nah Itulah Semenari Gandum Di Tengah Alang Alang Biarlah Tumbuh Bersama Nanti Akan Kelihatan Siapa Yang Jadi Romo Yang Baik Siapa Yang Tidak Sekian Tidak